Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Ritz Basketball Gaming jadi video kali ini kita akan membahas SF baru itu Natalie teman-teman ya Natalie ya dia punya midshot nya A plus speednya A plus kita lihat more infonya ya dari si Natalie ini dari videonya kita lihat sekeren apa itu kita lihat dulu Oke ini adalah basic Natalie SF Natalie kita lihat ya dari sini Oke dia punya skill untuk turn around dari screen ya apa sih istilahnya yang kayak Nikola itu muter-muter gitu terus dia bisa ada skill busnya adalah laya passing der kita lihat nanti aksinya ya Oke dia ada dua kostum Natalinya pertama ada turn around pass tapi disini kayaknya tulisannya sih turn around pas ya tapi kalau di videonya dia malah ngedang gitu ya turn around pass Oh cenderung pas ini bukan pas-pas untuk passing pass melewati mungkin lewat ya pas lewat tapi kayaknya lebih apa ya ya mungkin turn around untuk melewati orang gitu bukan untuk passing yang temen-temen ya bisa ada laya floater nah laya floater ini juga menjadi skillnya Natalie itu menjadi pakai auknya tuh kayak gitu ya auks auks auksnya malah ini laya floater ya ya cukup oke lah floater kalau sendirian kalau depannya punya si pf coba tuh pf to center mungkin anda akan dilibas oke jadi busnya mea passing dan screen turn around seperti Nikolai tiung gitu ya Nah dia ini kita bacain dulu ya lupa bacain dulu ini skill turn around pasnya ini punya ah cuma bisa make a turn break forward quickly connect to other action bukan benar-benar dia bisa kayak apa ya ngelewati orang gitu untuk connect to other action untuk melakukan gerakan lain gitu ya bisa mulai modang gitu atau mau bolanya ke steel Oke yang level 2 dribble time reduce 10% ya lebih cepat ya dia jadi 10% di skill yang dikonek option normal dribble bisa ketika kalian kalian dribble biasa dipakai juga bisa gitu ya jadi kayak masih terkoneksi gitu ya gerakannya masih nyatu gitu ya menurut saya mah gitu ya Oke laya floater sama laya listrode em when line up not easy to be blog jadi ini tidak mudah di blog konon katanya habisnya belum pernah ketemu sama Natalie ini oke yang kedua iset akurasi empat dan yang ketiga akurasinya 6% gitu yuk Oke terus layup pasnya ini ya tahu lah ya pas mulai up ngepas itu ya probability interceptnya 5% terus kalau yang level tiganya itu akurasi 2% ketika asis yang keempat itu 15% cuman saya belum tahu dia bisa passing ke tripoin atau tidak kemungkinan besar masuknya malah ke big man yang di tengah gitu senter atau pf atau apa gitu Oke next dia ada screen turnaround sama kayak si Nikolai mungkin ini ya screen effect for ekstra 5% 0,5 0,5 Oke udah gitu doang Oke kita lihat di bagian overall skillnya dia itu lebih mengarah ke semua hampir semua ini ya ada aluronnya ya dia terus cuma rebondingnya yang kecil 6 apakah dia ini adalah deh seperti dual guard tapi dia juga skill passingnya berapa sih passingnya kecil bukan dual guard temen-temen syutingnya juga enggak gede-gede amat ya Oke untuk asis dia punya middle shotnya plus 4 speednya plus 4 dan near shot atau close shotnya plus 3 Oke untuk mid shot 65 close shot 66 jadi dia emang spesialis agak deket agar deket deh kayak layup gitu tuh cocok under layup itu a close shot ya terus speednya 70 lumayan laju ya ini ya mungkin jadi terlaju diantara yang lainnya gitu jadi dikombo gitu ya kalau yui nanti berpetret ya nah dia ini bagus untuk offensive ya and will use of variety skill of void opponent block jadi dia bisa menggunakan beberapa beberapa skill untuk mencegah keblok oleh musuh nah taktiknya itu rekomen untuk tip up dengan C atau PG gitu ya jadi C PG dia gitu jadi dia bisa masuk scorer juga gitu ya cuma dari sini ada pece atau PG gitu satunya bebas mungkin ya mau center sama center bebas gitu ya oke Natalie can score stability on offense by throwing shoot and can also support teammates with layup for defense she can ignore the opponent pick and roll to interface to interfere with scorer scorer she is a character with excellent ability in all aspect jadi dia emang punya ability di mana-mana gitu ya ini seperti small forward tapi sistemnya playmaker gitu ya bisa dibilang kayak dual guard lah ini ya boleh boleh dibilang dual guard kurang lebih lah ya jadi campuran PG sama ya PG sama SG pokoknya gitu dah ya campurannya gitu dah dia bisa support untuk offense bisa untuk defense ya kita nganggap dia seperti dual guard oke itu untuk Natalie kita lihat dulu skillnya si yui yang cukup kenceng di bagian PG di bagian PG cukup kenceng ya teman-teman kita lihat dulu disini ability nya yui kecepatannya 76 masih lah ya untuk SF mungkin dia yang tercepat dan kita coba lihat gameplay dari si orang ini gitu apa kita perlu lihat gameplaynya kah kita lihat gameplaynya ya sekali aja ya kita lihat apakah ya cocok atau enggak kita akan lihat gameplaynya oke kita sudah ada di gameplaynya ini kita pakai gameplay orang aja ya teman-teman jadi apa ya karena saya juga nggak ada karakternya kita tonton punya orang aja ya teman-teman oke disini kita akan lihat aksinya dari si Natalie ini ya teman-teman oke Natalie nya bersama dengan PG nya apa sih PG nya Justin ya Justin bukan Justin sama si Victor Oke dia coba tripoin oke boleh juga tripoinnya walaupun tripoinnya cuma 50 gitu ya berani juga oke bingung juga Aing oblognya boleh juga ya ya mungkin dia nggak tahu ya jarawannya apa gitu ya tapi ya bolehlah speednya kenceng dulu teman-teman lumayan lah ya walaupun kencangan yui sih oke di sini dia belum melakukan aksinya teman-teman masih kayak asli biasa-biasa dulu gitu ya anteng-anteng air defense defense ya kan belum melakukan offensive offensive yang masih di dominasi oleh Justin gitu entah kenapa Justinnya apakah maruk iya lumayan annoying ya turn roundnya turn round pasnya lumayan annoying oke dia pakai flash shoot itu emang skill basicnya dari SF ya teman-teman nge-flash shoot terus tembak sama aja kayak Greta kayak hamil kurang lebih lah ya oke terus kita lihat lagi dia ngapain lucu wdw lucu banget itunya si Victor ya kepalanya bisa ini dong apa pelinci itu dong kocak oke kita lihat masih dijaga si Victor nya emang maju ke depannya dia nggak tahu kenapa dia mungkin anak rajin di kelas itu maju ke depan saya ingin melihat layup pasmu sobat nah seperti itu ya Oh jadi dia lebih pasing ke orang terdekat ya teman-teman dan ini dia belum udah SSC tapi segala kayak belum mentok deh itu nggak tadi kehabisan atau gimana tapi kehabisan dia menggunakan sayap untuk apa namanya sayap untuk SG itu yaitu dari dari gacha yang tadi ya gacha baru itu kayak gitu tapi kayak skillnya segala kayak sayapnya inilah kayak sayapnya PSG lah paling isinya apa sih dalamnya paling tripoin terus apalagi itu biasanya dalamnya itu kolop guys dribble sama satu lagi apa tuh apa yuk itu udah pokoknya kali kita lihat deh dia terlihat apa dua poinnya emang dia enggak basicnya layup sih jadi syutingnya ya dua poin normal kita lihat dia tuh apa ya cendron pasnya tuh sangat-sangat meresahkan gitu karena musuhnya langsung terlewati gitu jadi dia bisa kayak dapetin posisi open itu setelah setelah terlihat tuh bisa langsung poin gitu tuh untuk defense juga sama ya kayak si ini Nikolai gitu nah sama ya cara offense sama aja temen-temennya enggak ada beda jadi apa ya ya itu dia kayak syuting biasa ala-ala dua poin nah e2 poin normal ibaratnya tuh tetap ada peluang tembak peluang tembak karena misalnya lumayan tinggi dan juga paling tinggi dia speed ya 70 jadi pemakaiannya masih normal sih kayaknya sih kalau si Natali ini enggak ada yang gimana kayak Victor lah ibaratnya cuman eh oh isi ini dia pakai metafiktor karena Victor itu dia punya sebenarnya punya buff untuk meningkatkan akurasi pemain yang ada di dekatnya di bagian dalam gitu tapi ini Victor nggak keluar saya enggak tahu apakah skillnya emang belum ada tuh gimana enggak enggak paham ya karena kalau SS gini sudah ada tuh kenapa enggak keluar Oh bisa ya bisa lepas bisa kelempar ke orang tripoin sama kayak dang pasnya si bigo jadi hati-hati aja nih bisa-bisa nih bisa dia mencari waktu temen-temennya untuk pas yang keluar tuh cara mainnya gitu dia um dia ada floternya yang susah di blok tapi lebih susah di blok lagi sih ini ya dangnya pinky ya itu paling susah sih kayaknya sama meteor itu juga kayaknya enggak bakal susah deh di blok apakah mereka akan menang kita lihat temen-temen kemampuannya Iya layup flotter kembali terjadi emang kayak susah di blok yang enggak tahu kenapa ya padahal posisinya kelihatannya enggak susah di blok itu tapi enggak tahu dalam praktiknya apakah susah tapi saya enggak tahu juga ya ini dia layup flotter nggak nih Oh langsung di tripoin ya saya pikir dia akan mencoba layup flotter lagi Oke gitu aja matchnya dari Natalie sebenarnya kalau menurut saya ya karakternya itu masih untuk poin sama seperti SF pada umumnya sih cuman dia ada kayak layup flotter dimana itu shoot yang lumayan baru gitu jadi mungkin untuk center-centernya belum menemukan posisi ngeblok yang bener gitu dan saya juga enggak pernah lawan kayak gini jadi mau dicoba juga enggak tahu ya teman-teman nah yang bikin dia close shot yang paling tinggi juga itu karena karena layaknya teman-teman semakin tinggi close itu layaknya rednya semakin tinggi gitu semakin bisa gampang masuk Hai untuk yang lain enggak ada sih speednya lumayan tinggi tapi close shotnya sih yang penting sih itu cocok banyak tuh eh ekip-ekip yang apa ya yang support untuk close itu beberapa banyak sih mungkin yang baru nih enggak tahu juga soalnya karena sayap itu setahu saya dia itu lebih condong ke SG sih kesep-sep gini ini tribal tripoin steel gitu lebih condong kesana sih ketimbang apa ya tuh timbang ke yang lain gitu enggak tahu juga sih tapi mungkin itu lebih kayak sayap lebih kayak sayapnya ini mana sih yang sayap nah Mungkin dia juga bisa sayap yang kayak file-filean Angel suite ini dia ada close shot block dan ribon tapi nggak mungkin ribon juga sih nggak make sense atau mungkin dia close shoot terus apalagi Hai dribble steel mungkin bisa jadi enggak tahu kalau yang ada coba komen ya yang Sultan-sultan komen ya Oke gitu aja sih untuk Natali teman-teman ya untuk skillnya menurut saya gameplay masih sama kayak SF pada umumnya cuman dia bisa turn around turn around pas lalu dia combo dengan layup floternya harusnya gitu konsepnya atau enggak dia layup tapi dia langsung pas gitu cuman nggak tahu apakah layup floternya bisa dikombo sama pas saya juga kurang paham ah coba kita lihat dulu bentar lepasnya apakah bisa dikombo ya pas mana lepas nah lepas apakah bisa dikombo apakah dia dari layup biasa atau dari ini Oh enggak ya enggak ya layupnya bukan dari flotter ya karena flotter dari auks ya Oke kita aja videonya hari ini teman-teman Natali ya semoga kalian suka yang suka silakan digaca karena gaca kali ini sedikit pelit biasanya tiga kali sekarang hanya satu kali gratisnya misalnya bayar ya hehehe blit Oke sampai jumpa lagi review selanjutnya yang mau request silahkan request video dan ya ya good luck have fun good game and well play bye bye